Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat walafia Baiklah Kita bertemu kembali Di pembelajaran hari ini Yaitu kita akan membahas Tentang Huruf-huruf Al-Quran Ya Dari hari ini adalah huruf-huruf Al-Quran Seperti apa yang kita ketahui Bahwasannya Huruf-huruf Al-Quran Terdiri dari 28 huruf Tentunya Kalian pasti pernah mempelajari Di kelas 1 dan 2 Baiklah Untuk jumlah tadi di kelas 3 ini Kita akan mencoba Menjamukan Ataupun merangkai 3 huruf Fijaiyah Atau Al-Quran Baiklah Kita simak video berikutnya Baiklah anak-anak Ini adalah Huruf-huruf Fijaiyah Yang ada 28 huruf tersebut Yang pertama ada Alif Ba, ta, sa, zim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, shin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, min, nun, ha, waw, ya Nah itu adalah Huruf-huruf Fijaiyah Yang ada 28 huruf tersebut Pasti kalian tentunya Sudah tahu dan Sudah Mengerti Itu huruf apa Dan kalian bisa memahaminya Untuk materi kelas 3 Hari ini kita langsung saja Kita masuk Ke materi yaitu Merangkai 3 huruf Al-Quran Baiklah Anak-anak sekalian Di dalam huruf hijaiyah Ada beberapa huruf yang tidak bisa dirangkai dengan huruf sesudahnya Nah contohnya ada Alif Dal Zal Ro Zai Wa Huruf pertama adalah Ho Kedua Ya Ketiga Ro Baiklah Kita akan coba untuk sambungkan Nah Yang terdepan adalah huruf Ho Tengah Ya Akhirnya Ro Maka disambung seperti itu Tiga huruf bersambung Dibaca Ho Ya Ro Selanjutnya Go La Bu Huruf pertama Go Kedua La Dan yang ketiga adalah Bu Mari kita sambung bersama-sama Caranya adalah seperti yang Kalian lihat Di awal Huruf Go Disambung dengan La Disambung dengan Bu Nah Itu Go La Bu Baik Contoh selanjutnya Yaitu A Ro Fa Huruf pertama A Kedua Ro Ketiga Fa Maka disambung Adalah A Ro Fa Awal A Tengah Ro Dan yang akhir Adalah Fa Huruf Ro Tidak bisa Disambung dengan Fa Seperti apa yang tadi bapak telah sampaikan bahwasannya ada enam huruf yang tidak bisa disambung antaranya adalah huruf ro Nah Anak-anak ini adalah bentuk tabel yang ada di layar kalian Disini terdapat bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir Dere Tengah Tengah baiklah anak-anak kalian materi hari ini cukup sampai disini semoga materi pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel Bapak Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh